Intro Halo sahabat semua, para pecinta sinetron cinta setelah cinta Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan ya guys Terlihat nampaknya mungkin kali ini Siva, Starla dan Arya pun sangatlah begitu harmonis Ditambah pada episode kali ini mungkin kita pun semua tahu ya guys Mungkin kedekatan Starla dan Arya yang saat ini mungkin sudah dekat Namun kali ini mereka pun harus mendapatkan ujian dan cobaan Yang nampaknya Pondi disini sudah merasa kesal dengan kehadiran Pak Basir Apabila Pak Basir yang saat itu masih saja di rumahnya Tatkala dimana nantinya Pak Basir pun akan berkata jujur Dan disitulah Pondi memberikan sejumlah uang yang sangat begitu besar Drastis sekali dimana disini Pondi menyuruh Basir untuk segera pulang kampung Dan Starla sendiri disini merasa penasaran sekali apakah yang ada Di dalam sebuah rahasia yang dimiliki oleh Pondi Karena sepertinya mayang Cynthia begitu juga dengan Starla saat ini mereka pun sempat merasa penasaran Namun Cynthia disini merasa kesal ya guys Karena ia pun tidak setuju apabila Arya selalu dekat dengan Starla Karena ulah keegosan dari Cynthia Disinilah Cynthia pun merasa kesal akibat Arya pun disini adalah anak seorang dari pelakor Tentu perihal ini membuat Cynthia sangat begitu kurang menerima Dimana Cynthia pun disini melarang Starla untuk dekat dengan Arya Namun lain halnya dimana Starla disini sangat sudah begitu nyaman ketika ia dekat dengan Arya Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Starla kedepannya untuk mencari sebuah bukti yang cukup kuat Untuk bisa membongkar sebuah rahasia yang dimiliki oleh Pondi Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi guys dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di episode kali ini seperti yang sudah kita ketahui Citra yang saat itu sedang mengintergasi dan ia pun mencari sebuah bukti Dan ia juga sempat mendengar ya guys ketika Pondi sedang menelpon seseorang Nampaknya seseorang tersebut yang telah memberikan ataupun memesan sebuah makanan dari restoran tersebut Yang nampaknya Citra saat itu sedang berselisih bersama Sakti Dimana ia pun mencari tahu dari si Edo Yang nampaknya kedekatan mereka tentu menjadi salah paham bagi Sakti Ya dengan lain juga disini di tengah perjalanan ketika mereka pun disini ingin mencari tahu ibu Neni Yang nampaknya mereka pun sedikit tidaknya setelah mempunyai sedikit bukti untuk membongkar sebuah rahasia yang dimiliki oleh Pondi Namun ketika di perjalanan disini Arya mendapatkan sebuah telpon dari seseorang investor alias investasi yang menawarkan jasa keuangan untuk Pak Arya sendiri Karena perusahaan Arya yang saat ini belum cukup merosot ya guys Karena keuangan yang sangat begitu lancar Dimana Arya sendiri disitu menolak Ajakan permintaan dari investasi tersebut yang nampaknya Pak Ibrahim sangat begitu kecewa Namun disini pun dia sangat begitu ingin menjebak sosok perusahaan dari abang Arya Di sisi lain disini terlihat juga si Niko yang saat itu sempat pergi bersama si Ayumi ke sebuah meetingnya Yang nampaknya mereka pun sempat berselisih karena di perjalanan mereka pun saling mengobrolkan tentang kehidupan Starla dan Arya Nampaknya disini Niko pun sudah memberitahu Ayumi kalau Starla dan Arya itu sangat mencintai Dan bahkan Ayumi disini sangatlah begitu terobsesi dengan sosok Arya yang sangat ingin dimiliki oleh Ayumi sendiri Dan bahkan Arya pun sudah mengetahui sifat dan watak kelakuan dari Ayumi yang setengah gila Dimba tambah si Niko yang saat itu sempat menyendir kalau si Ayumi ini telah mengalami gangguan kejiwaan Yang nampaknya Ayumi sendiri disini sangat begitu takut dengan ancaman dari Niko Di adegan lain juga terlihat dia guys nampaknya di posisi si Ayukor sekarang sudah hidup menderita Nampaknya disitu dia pun sangat begitu kurang becus mengurus si Dava Yang dalam arti kata Bu Elfa sendiri merasa kesal nih guys melihat tingkah dan kelakuan si pelakor Ayu Yang dimana si pelakor Ayu ini secara tiba-tiba duduk dan langsung makan kepiting yang sudah disediakan oleh si Pak Hardy Pada saat itu karena mungkin Pak Hardy disini adalah Cep Koki yang sangat begitu terkenal Kawan-kawannya pun adalah Cep Juna begitu juga dengan Cep-Cep yang lainnya Yang nampaknya mungkin Pak Hardy sendiri disini telah membukakan sebuah usaha kecil-kecilan Dan dia pun membukakan sebuah usaha rumah makan untuk supaya bisa membantu perekonomian dari Niko Dan nampaknya kali ini guys disama terlihat Elfa yang sangat begitu kesal Melihat si pelakor Ayu yang secara tiba-tiba kelaparan ingin mengatakan kepiting tersebut Namun disini si Elfa sangat kesal dan Elfa sendiri memasuki dapur dan membawa sebuah kepiting yang hidup Dan diolesi dengan saus sambal Nampaknya pada saat itu ketika si pelakor Ayu ingin makan dia pun sangat terkejut karena kepitingnya masih hidup Di adegan lain juga guys nampaknya disini mungkin si pelakor Ayu yang sempat curiga dengan keadaan Siniko pada saat itu Dimana disini si pelakor Ayu tidak sengaja melihat sebuah dokumen yang berisikan bahwasannya Starla dan Sinila mendapatkan sebuah asuransi sebesar uang 100 miliar Tentu perihal ini membuat Ayu Kor sangat kesal ya guys karena nampaknya dia pun tidak mendapatkan sebagian keuntungan kekayaan dari Niko Dan bahkan Niko sendiri disini tidak bisa menggaguh-gaguh uang yang akan diberikan oleh Starla dan Nila Karena pada saat itu sempat si Ayu Kor sendiri meminta penjelasan kepada sekretaris dari Niko Dan benar saja kalau uang tersebut pun tidak dipakai untuk usaha lagi Yang nampaknya Niko sendiri disini sangat begitu kurang untuk memberikan uang 100 miliar guys kepada mantan istrinya tersebut Yang sempat saja Niko pada saat itu masih berantusias ingin memiliki Starla Namun ketika Starla berada di sebuah sel disitu Starla pun menegaskan kepada Niko Agar supaya berhenti mengejar-ngejar cinta dari Starla Karena nampaknya Starla pun disini tidak akan pernah membukakan hatinya Bahkan Starla sendiri sudah menutup rapat-rapat isi hatinya Karena sepertinya Starla sudah merasa nyaman dengan Arya Dan inilah momen yang sangat kita tunggu ketika Arya dan Starla bisa jadian Apalagi kalau si Starla membukakan hatinya untuk Arya Namun Starla pun masih merasa malu dengan perasaannya saat ini kepada Arya Atau sebagaimana kah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi guys dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Bandar Lampung Pasar Kedondong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.